Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Bang Ontak akan membuat sebuah video tutorial cara menulis huruf Arab pada Windows 2010 Caranya yaitu, pertama kita pilih Start Kemudian kita pilih Setting, kita klik Kemudian kita pilih Time and Language, kita klik Selanjutnya kita pilih Language, kita klik Language Kemudian kita pilih Add a Language, kita klik disini Kemudian pada Tipe and Language, kita cari disini United United Arabic Kita klik disini Arabic United Arab Emirates, kita klik Kemudian kita pilih Next Kemudian kita klik Install, kita klik Kita tunggu proses install Jika sudah selesai install, kemudian kita close saja, kita tutup Kemudian kita coba untuk menulis Arab, kita buka Microsoft Word Untuk mempermudah dalam penulisan Arab, kita bisa gunakan Keyboard Onscreen Kita pilih Search disini Kemudian kita ketik Keyboard Nah disini kita pilih Onscreen Keyboard, kita klik Nah maka Onscreen Keyboard akan tampil seperti ini Kemudian untuk memulai menulis Bahasa Arab, kita aktifkan disini Kita klik Pada bagian ini, kita klik Kemudian kita pilih Arabic Kita klik disini Nah maka keyboardnya sudah aktif menjadi huruf Arab Kita tinggal ketik saja huruf Arab yang kita inginkan Kemudian jika teman-teman ingin merubah keyboardnya menjadi huruf Latin biasa Kita kembalikan lagi, kita klik disini Kemudian kita pilih English Kita klik seperti ini Nah maka keyboardnya sudah berganti menjadi huruf Latin seperti biasa Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Silahkan untuk dicoba dan sampai jumpa di tutorial Bang Ontak berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh